Pohon bidara adalah jenis pohon yang termasuk dalam kelas semak. Pohon bidara dapat tumbuh subur di berbagai wilayah. Penyebaran bibit pohon bidara banyak dilakukan oleh burung yang memakan buah bidara. Karakterisiti tanaman bidara Manfaat daun bidara pohon ini memiliki ciri-ciri seperti belukar dan bisa tumbuh dengan cepat. Semua bagian kayu pohon bidara dapat bercabang dan juga banyak mengandung duri. Karakteristik daun dari pohon bidara berbentuk lingkaran atau elips kecil dan berwarna hijau dengan permukaan yang mengkilap. Semua bagian daun memiliki garis-garis daun yang terlihat sangat jelas. Buah dari pohon bidara berbentuk lingkaran kecil dengan warna hijau pada awalnya dan akan berubah kuning ke coklatan setelah masak. Di beberapa negara seperti China dan India, pohon bidara diambil daun dan buahnya untuk dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Berikut ini manfaat daun bidara. 1. Mempercepat penyembuhan luka Luka yang disebabkan karena jatuh, lecet, luka goes ternyata juga bisa disembuhkan dengan memakai daun bidara. Senyawa anti-inflamasi dalam daun bidara, mampu membuat kulit yang terluka lebih cepat sembuh. Daun bidara digunakan sebagai obat luka adalah daun bidara kering yang sudah diolah menjadi bubuk. Campurkan daun bidara dengan sedikit air hingga menjadi pasta setelah itu oleskan pada bagian yang terluka. Khasiat seperti ini juga didapatkan pada 2. Mengatasi masalah kecantikan Khasiat daun bidara untuk mempercantik wajah sudah dipercaya sejak zaman kuno di China. Daun bidara secara efektif bisa mengatasi masalah jerawat dan berbagai macam efek penuaan dini seperti keriput dan lingkaran hitam pada bagian mata. Untuk merawat kecantikan dengan daun bidara bisa memakainya menjadi masker. Caranya Hancurkan daun bidara menjadi bubuk kemudian campur dengan air hingga menjadi masker. Pakai masker secara merata ke bagian wajah biarkan beberapa saat hingga kering. Bilas wajah dengan air hangat setelah semua lapisan masker kering untuk mendapatkan hasil maksimal. Maka bisa memakainya secara teratur selama 2 kali dalam seminggu dan rasakan kulit terlihat sangat halus. 3. Meringankan luka bakar Manfaat daun bidara untuk mengobati luka bakar pertama kali ditemukan di India. Daun bidara yang masih segar mampu memberikan efek dingin pada kulit yang terbakar. Selain itu senyawa yang terdapat pada daun bidara mampu mencegah luka bakar menjadi bekas pada kulit. Jadi, jika mengalami luka bakar kecil dan masih bisa diobati sendiri, maka carilah beberapa lembar daun bidara segar yang masih hijau. Cuci bersih dan tempelkan pada kulit yang terkena luka bakar. Khasiat ini terdapat juga pada manfaat minyak kelapa. 4. Merawat kulit kering Kulit wajah yang kering sering menyebabkan rasa tidak percaya diri. Selain itu kulit kering lebih terlihat kusam dan tidak terawat. Untuk mengatasi masalah ini maka, bisa memakai masker dari daun bidara. Caranya, hancurkan daun bidara yang masih hijau dan segar campur dengan sedikit air. Gunakan masker ini ke bagian wajah, tangan maupun kaki masker juga bisa dicampur dengan madu atau perasan jeruk. Lemon bersihkan dengan air hangat dan berikan pelembab sesuai dengan jenis kulit. Lihat hasil perubahan kulit Anda setelah 3 hingga 4 kali pemakaian. 5. Mengatasi gejala depresi Manfaat daun bidara ternyata juga efektif untuk mengatasi rasa comas yang sering muncul sebagai gejala depresi. Senyawa yang dihasilkan dari ekstra daun bidara mampu memberikan efek nyaman. Bahkan pengobatan ini telah diteliti oleh sebuah lembaga penelitian farmasi dan keluar dalam jurnal Etnofarmacology edisi tahun 2001. Beberapa produk daun bidara yang telah diolah menjadi manfaat teh daun bidara, terbukti mampu memberikan efek tenang dan nyaman terutama pada orang tua dan orang dewasa yang sedang memiliki masalah. 6. Mencegah Diabetes Kandungan senyawa yang ditemukan dalam daun bidara kering ternyata juga mampu melindungi tubuh dari kerusakan sistem pengaturan kadar gula. Hal inilah yang menyebabkan pemakaian daun bidara kering untuk pengobatan diabetes terbukti ampuh. Diabetes bisa terjadi karena tubuh tidak bisa mengatur kadar gula dalam darah, kerusakan sistem insulin dalam tubuh akan menyebabkan-menyebabkan bisa beberapa resiko penyakit lain seperti ginjal dan jantung. Daun bidara kering yang dikonsumsi seperti teh bisa menstabilkan kadar gula dalam darah dan mengatur sistem perlindungan terhadap pengaturan produksi insulin. 7. Meningkatkan Nafsu Makan Daun bidara kering yang ternyata juga memberikan efek yang sangat baik bagi orang yang memiliki nafsu makan rendah. Senyawa dan aroma menyegarkan pada daun bidara mampu membuat seseorang bisa meningkatkan nafsu makan. Secara umum, daun bidara yang diolah menjadi kapsul atau teh akan mempengaruhi sistem pencernaan sehingga bisa merubah pola makan sebelumnya. Pemakaian daun bidara untuk meningkatkan nafsu makan juga bisa digunakan untuk masa pemulihan setelah sakit. 8. Makanan Hewan Ternak Daun bidara juga sangat baik digunakan sebagai pakan ternak. Daun bidara mengandung manfaat protein yang tinggi, meningkatkan nafsu makan dan mencegah gangguan pencernaan pada hewan seperti domba dan sapi. Daun bidara yang kering maupun masih segar bisa dicampur dengan jenis daun lain seperti rumput maupun daun nangka. Tips Penggunaan Daun Bidara Pemanfaatan daun bidara untuk mengobati berbagai jenis penyakit memang sudah sangat dikenal. Namun tidak semua daerah bisa mendapatkan daun bidara dan harus mengambil dari daun bidara dari daerah lain baik dalam bentuk kapsul, bubuk maupun serbuk. Berikut ini adalah beberapa tips penggunaan daun bidara. Bagi ibu hamil atau ibu menyusui, yang ingin mengkonsumsi daun bidara sebaiknya berkonsultasi dengan pakar medis. Hingga saat ini belum ada penelitian yang mengungkapkan efek samping pemakaian daun bidara untuk ibu hamil. Tapi tidak ada salahnya jika ada bersikap waspada. Pemakaian daun bidara untuk obat diabetes untuk menggunakannya, perlu dilakukan secara hati-hati karena jika salah racik maka bisa menyebabkan resiko pada kadar gula. Pemakaian daun bidara segar atau bubuk, keduanya sebaiknya harus menghindari kontaminasi dari berbagai tempat yang terbuat dari logam atau besi.